Hai teman-teman semua kali ini kita akan membuat snack pair dengan uang tarik seperti ini nambahannya terlalu kita gunakan ini yang paling favorit adalah coklat florero kemudian kita siapkan juga bahan lainnya ya ini berupa alasnya kita pakai ukuran 30 x 30 cm kemudian ada 5 kotak poki kita susun seperti ini lalu kita siapkan juga lingkaran dari karton ini nanti kita tempel di atasnya ya kita rekatkan dengan lap tembak supaya kuat nah kemudian kita siapkan tabung seperti ini ukurannya 18 x 12 cm setelah itu tinggal kita susun snacknya nah disini kita menggunakan wafer tango yang panjang seperti ini kita penuhi aja lingkaran tabungnya itu sampai penuh nah kemudian yang bagian atas ini kita buatkan tutupnya namun sebelum kita tempelkan kita ukur terlebih dahulu lebarnya uang nah ini karena lebarnya 7 terus di samping-sampingnya ini kita beri lebihan setengah cm ya jadi kita potong sebesar 8 cm nah kemudian kita buat lubang di kertasnya seperti ini seperti kita membuat jelengan kita lubangi dengan cutter lalu kita rapikan dengan gunting jadi kenapa ini lubangnya kita buat lebih besar sedikit daripada lebarnya uang supaya uangnya ini lebih mudah ya keluar masuk saat kita tarik nanti Nah kemudian uangnya ini kita masukkan ke plastik OPP satu persatu bagian ujungnya jangan direkatkan terlebih dahulu tetapi nanti itu akan kita sambung dengan uang yang lainnya nah caranya seperti ini jadi kita ambil dua lembar uang yang sudah kita plastiki kemudian kita atur diatasnya ya salah satu kita letakkan diatasnya nah supaya lurus ini plastiknya kita beri batasan penggaris kemudian susun semuanya sampai selesai setelah semua plastik yang berisi uang kita sambung kemudian yang bagian bawah itu kita rekatkan dengan tusuk tusuk sate atau tusuk apapun yang ukurannya lebih besar juga nggak apa-apa nah kemudian kita gulung seperti ini nah ini kita beri double tip atau isolatif terlebih dahulu kemudian kita sisihkan lalu kita lanjut untuk membuat kotak tempat uangnya nah ini kita siapkan kotak nanti dengan ukuran 8x4 nah prosesnya seperti teman-teman bisa lihat di video jadi disini kita lipat kertasnya atau kita garisi dengan tanda seperti ini masing-masing ini lebarnya 4 cm ya Nah sebenarnya yang di samping ini juga harusnya kita buat ukuran 4 cm tetapi berhubung kertasnya kurang ini kita buat aja 3 cm kemudian yang tengah itu adalah lebar dari uang yaitu 8 cm setelah kita beri tanda garis dengan ball pen ini kita beri garis lagi dengan menggunakan cutter tapi jangan terlalu ditekan ya fungsinya ini hanya untuk mempermudah kita untuk melipat kertas nah perhatikan cara melipat kertasnya seperti yang di video kemudian masing-masing potongan ini yang sebelah tepi kita lipat kemudian kita gunting nah perhatikan juga posisi untuk mengguntingnya jadi di tiap sudut itu kita gunting semua kemudian untuk yang garis kecilnya itu juga kita gunting jadi ini supaya dia membentuk sebuah kotak ya Hai selanjutnya sisi sampingnya kita rekatkan seperti ini yang bagian tengah kita beli lem terlebih dahulu kemudian baru yang sisi kanan dan kiri itu kita rekatkan nah jadinya seperti ini Hai selanjutnya kita ambil uangnya sudah kita gulung nah kemudian ini kita rekatkan ke sebuah gambar yang nantinya itu fungsinya untuk menarik uangnya gambarnya bebas ya boleh apa aja boleh balon atau ucapan happy birthday atau dikasih tulisan pulmi nah ini kita rekatkan seperti ini nah pastikan sambungannya ini udah sangat kuat ya supaya nanti pas ditarik ya nggak lepas kemudian kita rapikan gulungannya lalu kita letakkan di kotak tadi nah selanjutnya kita ambil tutup yang sudah kita lubangi kemudian kita pasang di atasnya setelah itu kita rekatkan dengan menggunakan lem tembak lakukan hal yang sama untuk satu sisi lainnya nah kemudian ini kita pasang di atas tabung tadi sebelumnya boleh kita lakukan cek terlebih dahulu supaya ini bener-bener aman dan kuat ya ketika ditarik nah kalau udah yakin kita baru pasang di atasnya tabung ini kita rekatkan dengan lem tembak ya supaya itu lebih cepat kering dan juga lebih kuat nah setelah itu kita ambil satu bungkus permen yupi kemudian kita kosongkan bungkusnya lalu kita pasang stik sate atau stik bambu dan kemudian kita tusukkan di bagian atas lalu kita atur permen yupinya menutupi batang supaya batangnya tidak terlihat jadi seolah-olah ini seperti permen tumpah nah ini kita penuhi aja bagian atasnya dengan permen yupi ya supaya kartonnya juga tidak terlihat kita atur posisi permen yupinya sedemikian rupa sehingga bener-bener menyerupai permen yang tumpah ya kemudian pada bagian bawah ini kita tambahkan pita supaya lebih cantik nah karena tadi lupa kelewatan ini ada bagian permen yang nyangkut di bawah kita ambil terlebih dahulu kemudian pitanya kita beri lem tembak setelah pitanya terpasang kita pasang kembali permen yupinya di tempat semula nah kemudian untuk pitanya ini kita beri tambahan pita yang udah dirangkai lalu yang bagian atas kita beri tambahan snack disini saya menggunakan beng-beng ukuran tanggung dan juga beng-beng ukuran kecil atau yang share it kita beri tambahan juga ucapan happy birthday dan kemudian yang pada bagian bawah ini kita beri coklat forero satu pak begini harganya 35 500 ya kalau di supermarket tapi kalau di tempat lain kurang tahu nanti harganya bisa menyesuaikan nah yang sebelah kanan kita beri tiga biji yang sebelah kiri kita beri dua biji dan inilah hasilnya dan demikian tutorial snack tar dengan uang tarik kali ini semoga bermanfaat selamat mencoba salam kreatif selamat menikmati